Terima kasih. Pada pengurus, pengelola kondok agar segera melakukan langkah-langkah konkret dan dari mulai memisahkan, mengisolasi santri-santrinya di tempat-tempat isolasi yang baik dan sesuai standar penanganan. Dan kami pun menyediakan rumah sakit kami termasuk ex-rumah sakit Citra Ibu yang sudah kami persiapkan untuk barangkali akan ditempatkan untuk isolasi para santri yang terdeteksi positif COVID-19. Selanjutnya kami juga menghimbau, bahkan menginstuksikan untuk sementara ditinjau ulang atau berhentinya kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka di lingkungan penopasan santren. Sekaligus sterilisasi, bahkan bila dimungkinkan santri-santri yang sehat sebaiknya, seperti pada umumnya untuk dirumahkan dulu. Dengan misalnya dijemput oleh orang tua-orang tuanya. Saya yakin laka-laka ini yang terbaik untuk sementara yang bisa kita lakukan, tidak ada pilihan lain. Lalu perlu diingat mungkin itu kan, lingkungan penopasan santren itu kan juga ada kegiatan lainnya, seperti komunikasi dengan penduduk setempat. Misalnya, baik misalnya catering, tempat jajanan, lalu laundry, dan lain sebagainya. Itu pun menjadi tugas dan kewajiban kami selaku satgas COVID-19 keuningan untuk besok akan mendeteksi sampai kepadahal demikian. Karena ini sesuatu yang mengagetkan, klaster yang tidak bisa dianggap biasa, ini sudah luar biasa dengan jumlah yang terpapar cukup banyak. Pak, apakah dengan jumlah terpapar ini, apakah keuningan akan berpotensi kejenamnya rapat? Saya kurang tahu ya, yang penting saya selaku Ketua Satgas COVID-19, saya transparan, terbuka, untuk mendeteksi, untuk menginformasikan kepada semua pihak, terutama kepada Pak Gubernur, ke Satgas Provinsi, maupun Satgas COVID-19 khususat. Pak, tidak ada, institusinya jelas kok, jangan ada yang ditutupi-tutupi, karena ini sudah menjadi persoalan bersama. Dan menjadi kewajiban bersama untuk sama-sama mematuhi dan menangani. Saya mohon permakluman dari semua ini, agar tidak terjadi hal-hal yang lebih besar kerugiannya. Pak, untuk itu ada penyumpulan nggak Pak? Disinfektan gitu Pak? Wah ada. Dekontaminasi gitu Pak? Kalau tidak salah diusul, pernah. Untuk pesantren lain Pak, berangkali ada penyumpulan? Sama ini pun berlaku untuk semua pondok pesantren ya, yang sudah melaksanakan kegiatannya lagi, untuk sementara meninjau ulang lah kebijakan-kebijakannya demi kebaikan bersama. Termasuk, saya himmuk pada masyarakat luas, agar tetap waspada, hindari kerumunan-kerumunan, pergunakan masker seperti begini, dan satu lagi, apabila ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, untuk sementara lebih baik ditangguhkan dulu. Lebih baik kita jadwalkan, di masa-masyarakat akan datang, insya Allah masih banyak kesempatan. Siap, masuk.